Al-Fatihah 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 Allah subhanahu wa ta'ala Menamai Dirinya Al-Qudus Disebutkan Di dalam Al-Quran Dua kali Pertama Surat Al-Hashr Ayat 23 Al-Fatihah 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 telah bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit yang di langit malaikat yang di langit matahari yang di langit bumi yang di langit planet-planet yang di langit meteor segala apa yang ada di langit semuanya bertasbih mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang ada di bumi manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan kemudian serangga sampai benda matipun batu, tanah, semuanya bertasbih mengucapkan subhanallah mensucikan Allah Al-Malik yang Maha Raja Al-Quddus yang Maha Suci Al-Aziz yang Maha Perkasa Al-Hakim yang Maha Bijaksana para ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah SAW juga selalu bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak henti-hentinya Rasulullah mengucapkan subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Suci Tuhannya para Malaikat dan Malaikat Jibril dan juga di dalam hadis yang lain Rasulullah selalu membaca tasbih subhanal malikil kuddus subhanal malikil kuddus subhanal malikil kuddus diulang-ulang oleh Nabi SAW lalu apa yang dimaksud dengan atau apa makna dari kata Al-Quddus ya Al-Quddus artinya adalah suci bersih jernih tidak tersentuh dengan kotoran tidak tersentuh dengan celaan tidak tersentuh dengan aib berarti Allah itu yang Maha Suci tidak tersentuh dengan segala kekurangan apapun karena Allah Maha Sempurna berbeda dengan makhluk ciptaan Allah itu tidak sempurna ciptaan Allah itu selalu diliputi dengan berbagai kekurangan dan kelemahan ya Allah suci daripada kekurangan dan daripada kelemahan sedangkan makhluk tidak lepas dari kekurangan dan juga kelemahan Allah tidak butuh dengan apapun tetapi makhluk itu butuh dengan orang lain ya manusia butuh akan sekutu apa itu sekutu partner ya makanya disyariatkan menikah fungsinya menikah untuk apa bu supaya kita bisa hidup bahagia dengan adanya sekutu ya sekutu sekutu ibu adalah suami ibu sehingga ibu bisa melaksanakan kehidupan dengan penuh kebahagiaan ya manusia butuh teman karena dengan teman akan menguatkan dirinya karena manusia itu pada dasarnya lemah sehingga dia butuh teman butuh istri butuh suami butuh anak ya butuh bos butuh bawahan itulah manusia ya sedangkan Allah lam yalid walam yulad Allah tidak memiliki anak dan juga Allah tidak memiliki ayah dan ibu Allahu ahad biarlah Allah yang maha esa biarlah Allah yang tunggal satu-satunya tidak butuh apapun sedangkan manusia itu butuh kepada yang lainnya Allah maha suci dari sifat yang tidak layak ya sifat-sifat kekurangan yang biasa mengenai makhluknya manusia itu butuh dengan tidur manusia terkena ngantuk sehingga kalau manusia tidak tidur maka itu akan membuat tubuhnya semakin lemah pernah ibu begadang sering ya apalagi kalau punya bayi ya biasanya matanya itu celong gitu kan kehitam-hitaman gitu jarang tidur sehari dua hari tiga hari lemes badan kalau sudah lemes badan ibu gak bisa ngapa-ngapain tuh gak bisa ngerjain rumah gak bisa nyuci gak bisa ngepel gak bisa megangin anak karena capek karena lelah butuh tidur ibu justru manusia itu dengan tidur dia akan sehat dia akan sehat dia akan sempurna dia akan bugar Allah tidak butuh tidak terkena tidur dan tidak terkena ngantuk Allah tidak terkena ngantuk dan tidak terkena tidur bayangkan kalau Tuhan terkena tidur dan ngantuk bahaya bumi ini ya bumi bisa berhenti sejenak ya bisa-bisa segala aktivitas alam semesta ini berhenti kalau seandainya Tuhan itu terkena apa tidur dan ngantuk satpam saja tugasnya adalah menjaga keamanan di waktu malam meleng tidur 1 jam 2 jam masuk apa maling udah kalau udah masuk maling kehilangan itu harta yang punya rumahnya ya Allah subhanahu wa ta'ala tidak terkena sifat kekurangan makanya Allah maha suci kudus Allah tidak terkena lapar sebagaimana manusia selalu lapar karena manusia butuh dengan makanan Allah tidak butuh dengan makanan ya ibu kalau lagi lapar lemes pernah ibu tidak makan pernah waktu puasa selain di bulan puasa pernah tidak makan sehari semalam alhamdulillah selama ini Allah selalu mendatangkan rizkinya kepada kita sehari makan berapa kali ibu tiga kali kadang-kadang lebih ibu ya belum cemilan gitu ya belum cemilan gitu kan manusia butuh asupan makan Allah tidak butuh asupan makan manusia terkena dengan sifat lalai dan lupa kadang-kadang poho lupa ngejemur masak nyalain kompor ibu ngantuk ketiduran gosong udah gak bisa ngapa-ngapain ya Allah tidak terkena lalai Allah akan mengingat dan mencatat segala sesuatu dan akan disampaikan catatan itu kepada kita pada hari kiamat sehingga Allah tidak akan salah pencatatan ya begitu pula di dalam berdoa tidak akan salah alamat dalam doa itu kalau manusia tidak lengkap dalam menuliskan alamat bisa-bisa salah alamat ibu pesen apa biasanya kalau online itu harus dicantumkan alamat salah kampung saja bisa nyasar ya bisa nyasar gitu kan Allah tidak akan lalai dan lupa manusia terkena dengan sifat bodoh itu kekurangan manusia ya tidak mengerti tidak faham Allah tidak terkena dengan sifat bodoh maha suci Allah dari sifat bodoh Allah maha mengetahui segala sesuatu Allah maha pintar maha cerdas ya sehingga segala ketetapan Allah itu dipenuhi dengan kebijaksanaan dipenuhi dengan perhitungan yang matang dan sempurna dan sifat-sifat lainnya yang cacat bagi manusia itu Allah maha suci dari sifat-sifat kekurangan ya para ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah maha suci kudus dari sifat dari kemiripan dengan manusia Allah tidak bisa diserupakan dengan apapun Allah maha suci makanya tidak boleh kita menggambarkan atau membuat patung Tuhan tidak boleh dalam Islam tidak boleh kita membuat patung membuat gambar Tuhan tidak boleh karena Allah maha suci Allah maha kudus ya dalam menetapkan Allah sebagai Tuhan kita harus menetapkan sebagaimana yang Allah sifati yang Allah kehendaki tentang dirinya maka tidak boleh kita menesifati Allah tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan Allah menetapkan bahwa dirinya Esa maka tidak boleh kita menetapkan Allah berbilang sebagaimana agama lain yang menetapkan Tuhannya ada banyak ya agama Nasrani menetapkan Tuhannya ada tiga agama yang lain Tuhannya lebih banyak maka kita tidak boleh menetapkan dengan lebih dari itu karena Allah menetapkan dirinya Qulhuallahu Ahad ya kita tidak boleh berimajinasi berhayal tentang Allah apapun itu ya tidak boleh menyerupakan Allah seperti manusia tidak boleh Allah di dalam Al-Quran menceritakan Allah memiliki tangan tetapi tangan Allah tidak sama dengan tangan manusia Allah menjelaskan dalam Al-Quran Allah memiliki mata tapi matanya tidak sama dengan mata manusia Allah maha melihat tetapi penglihatan Allah berbeda dengan penglihatan manusia karena memang manusia tidak bisa menangkap secara utuh tentang gambaran Allah itu tidak bisa karena Allah maha sempurna sedangkan indera manusia daya pikir manusia itu terbatas karena kita tidak pernah bertemu dengan Allah Allah tidak akan bisa dilihat tidak akan bisa dibayangkan ya karena Allah maha memiliki indera manusia dan Allah maha lembut dan maha menyampaikan berita para para yang dimeliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah menjelaskan dalam Al-Quran tidak ada yang serupa dengan Allah apapun itu dan Allah maha mendengar lagi maha melihat mensucikan Allah berarti menetapkan pujian segala pujian hanya untuk Allah menetapkan pujian pujian yang baik dan indah disematkan kepada Allah Allah maha bijaksana Allah maha sempurna Allah maha melihat Allah maha baik Allah maha indah semua yang baik-baik disematkan kepada Allah tidak boleh kita menyematkan sesuatu yang buruk kepada Allah ya dan itu disebutnya dengan su'ul adab apa itu su'ul adab tidak beretika kepada Allah sebagaimana orang Yahudi ya menyampaikan kata-kata yang tidak pantas kepada Allah orang Yahudi menuduh bahwa Allah itu bakhil dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang bagaimana ucapan orang Yahudi ini ya dolla himaglullah tangan Allah itu terbelenggu ini ucapan yang tidak beretika ya tidak pantas menyebut Allah dengan kata-kata yang tidak baik atau prasangka-prasangka buruk tidak boleh kita menyematkan prasangka-prasangka buruk misalnya ibu lagi dagang ya tetangga dagangannya laku dagangan ibu gak laku gak boleh kita mengatakan kenapa ya tetangga kita laku saya kok gak laku ya ini kayaknya Allah gak suka sama saya nah ini suudan prasangka buruk kepada Allah ya jadi menetapkan segala pujian yang baik makanya kita selalu membaca surat al-fatihah alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin segala puji hanya bagi Allah pemilik semesta semesta alam ya para ibu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala makna al-qudus juga artinya keberkahan ya makna al-qudus juga selain tadi suci maha suci maha sempurna juga maha memberikan keberkahan ya disebutkan di dalam al-quran surat al-ma'idah ayat 21 ketika Allah menyebutkan tentang tanah yang suci yaitu Palestina disitu Allah menyebutkan al-muqaddasah udukhulul ardal muqaddasatallati kataballahu lakum masuklah kalian wahai nabi Musa dan kaumnya kepada tanah Palestina yang suci yang diberkahi ya jadi disitu Allah menyebut keberkahan itu dengan al-muqaddasah jadi kudus artinya suci sempurna dan juga memberikan keberkahan apa arti keberkahan keberkahan itu banyak kebaikan tanah yang berkah berarti tanah itu banyak kebaikan tanahnya subur banyak memberikan manfaat ya tanah Palestina itu subur makanya disebut dengan al-quds ya al-quds artinya apa tanah suci atau tanah berkah disebutkan juga di dalam surat al-isra subhanal ladhi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladhi barokna hawlah ya Allah yang mahasuci Allah yang telah memperjalankan memberangkatkan Nabi Muhammad s.a.w. dari kota Mekah ke kota Palestina yang Allah berkahi di sekitar tanah itu sampai sekarang tanah Palestina tanah kota Mekah itu tanah yang penuh dengan keberkahan makanya karena keberkahan ini berasal dari Allah maka kita harus meminta keberkahannya kepada siapa kepada Allah kalau kita ingin berkah hidup kita mintalah keberkahan itu kepada Allah jangan salah alamat minta berkah ke gunung memang di gunung ada keberkahan minta keberkahannya ke dedemit ke siluman misalnya minta keberkahannya ke kuburan ya itu salah alamat minta keberkahan itu kepada Allah s.w.t dimana tempat keberkahan itu adanya di tanah suci kota Mekah kota Madinah itu tanah yang berkah adanya di masjid karena masjid itu tempat yang penuh dengan keberkahan adanya di dalam Al-Quran karena Al-Quran itu kitab yang penuh dengan keberkahan ya jadi carilah keberkahan itu di tempat tempat yang memang disitu ada keberkahan Allah yang menjelaskan tentang keberkahan itu keberkahan itu bu kalau sudah turun Allah sudah memberikan keberkahan kepada kita insyaallah akan banyak kebaikannya pertama keberkahan keluarga pasti keluarga itu banyak kebaikannya ya banyak kebaikannya anak-anaknya soleh soleha bakti kepada orang tuanya berarti berkah ibunya bijaksana baik sabar penyayang berarti berkah suaminya juga baik cari rezekinya juga halal berkah usahanya juga semakin maju berkah ibadahnya juga alhamdulillah continue istiqomah yang wajibnya terlaksana sunnahnya juga terlaksana baca kurannya juga lanjut berarti berkah itu berkah keluarga berkah rezeki rezekinya semakin banyak semakin banyak bersedekah itu berarti berkah bukan malah semakin banyak semakin jauh dari Allah berarti tidak berkah kalau kita rezeki kita banyak banyak yang kita bisa bantu berarti berkah ada lagi keberkahan umur semakin bertambah tua semakin banyak kebaikannya berarti berkah umurnya bukan bertambah tua bertambah jauh dari Allah tidak berkah umurnya ada lagi keberkahan ilmu ilmunya semakin bertambah amalnya juga semakin bertambah amalnya semakin lembut semakin tawadu banyak membantu orang berarti ilmunya berkah rajin ibadah rajin sholat berarti dia mengamalkan ilmunya ilmunya menjadi berkah dia selalu mengajarkan mengisi pengajian majlis taklim mengajar anak-anak mengajar orang tua mengajar ibu-ibu mengajar bapak-bapak berarti ilmunya berkah bertambah ilmu kalau semakin jauh dari Allah berarti ilmunya tidak tidak berkah seperti itu kemudian ada lagi keberkahan amal amal ibadahnya semakin banyak karena orang yang berkah itu sedikit bicara banyak beramal itu berkah namanya para ibadah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala makna Al-Qudus yang lainnya adalah Allah yang disucikan oleh semua makhluk artinya semua makhluk mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala ya pertama Allah mensucikan dirinya ya Allah mensucikan dirinya dengan mengatakan huwal malikul kuddus ya Allah meniadakan penisbatan kepada hal-hal yang kurang diantaranya surat ayat Al-Qurusi Allah Allah berarti itu Allah mensucikan dirinya Allah tidak terkena ngantuk dan tidak terkena tidur berarti Allah mensucikan dirinya kemudian juga di dalam ayat yang lain ya Allah tidak serupa dengan apapun berarti Allah mensucikan dirinya dari penyerupaan makhluk malaikat juga bertasbih ya malaikat juga bertasbih disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ketika Allah akan menciptakan Nabi Adam kemudian para malaikat berbicara menyampaikan komplain ya ya Allah kenapa engkau menciptakan manusia yang dapat menumpahkan pertumpahan darah padahal kami kata para malaikat padahal kami itu selalu mensucikan engkau dan juga mengagungkan engkau disitu ada kata-kata nusabbihu dan juga wanuqad disula Rasulullah juga diperintahkan oleh Allah untuk bertasbih disini dijelaskan ayat ini turun ketika Nabi berhasil membebaskan kota Mekah dari kekuasaan tirani orang-orang kafir Quraish maka Allah memerintahkan kalau kamu berhasil dan mendapatkan nikmat yang besar maka bertasbih dan ini menjadi pendidikan bagi kita kalau kita mendapatkan nikmat yang besar harus bertasbih dengan mengatakan subhanallah Rasulullah juga mengajarkan kepada umatnya kalimatani khafifatani ada dua kalimat yang ringan alal lisan diucapkan dengan lisan sakilatani filmizan berat timbangannya ya habibatani ilal rahman dicintai oleh Allah apa dua kata-kata ini subhanallah diperbanyak ucapan ini subhanallah wabihamdi subhanallah al-azim subhanallah wabihamdi subhanallah al-azim apalagi kalau ibu lagi masak misalnya gak apa-apa mulut ibu sambil sambil kumat kamit membaca subhanallah wabihamdi subhanallah al-azim ibu lagi nyusuin ibu lagi apa namanya ngepel misalnya ibu lagi nyetrika sambil bertasbih luar biasa itu ibu misalnya lagi hamil berat sudah hamil ketujuh gitu kan berbaring di atas dipan sambil bertasbih itu luar biasa bisa memberikan efek pengaruh kepada anak kita ya daripada ngadengkan musik ya joget gitu kan itu justru akan menjauhkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala ya nabi juga mengajarkan umatnya setiap selesai sholat bertasbih berapa kali 33 kali subhanallah 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 dengan penuh perenungan diresapi dengan hati jangan asal bertasbih mengejar waktu subhanallah subhanallah banallah 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 nah itu tidak dengan khusyuk ya tidak dengan penuh kerendahan dan perenungan ya pelan-pelan subhanallah 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 itu akan membuahkan ketentraman hati ya selain setelah selesai sholat juga nabi mengajarkan sebelum tidur ya sebelum tidur untuk bertasbih sama 33 kali ya jadi umatnya umat nabi Muhammad diajarkan bertasbih seperti itu ada yang bertasbih mutlak tasbih mutlak itu tidak terikat dengan waktu kapanpun dimanapun asal jangan di WC kalau di WC tidak boleh haram tidak boleh berdikir menyebutkan nama-nama Allah di WC karena di WC itu tempat kotor hina najis ya di luar WC ya dan juga tidak boleh bertasbih di tempat-tempat najis misalnya di kandang domba gitu kan kandang hewan itu tidak boleh disebutnya tasbih mutlak kapanpun dimanapun ada lagi tasbih yang terikat dengan waktu yaitu tasbih ketika kita sholat subhanarabial azimi wabihamdi ada juga tasbih pasujud ada juga setelah selesai salat yang dianjurkan untuk dibaca setelah selesai sholat selain manusia yang bertasbih juga makhluk lainnya hewan itu sholatnya itu bertasbih kan kalau kita sholat sholat kan pakai gerakan Allahu Akbar itu sholat kita sholat manusia kalau hewan diperintahkan oleh Allah hanya sholatnya itu ibadahnya itu bertasbih ya bertasbih wa'im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi dan tidaklah segala sesuatu kecuali bertasbih kepada Allah walakin la tafqahuna tasbihahu akan tetapi engkau tidak paham tasbih mereka iya karena kita gak paham bahasa hewan hewan lagi ngomong apa gak paham makanya ibu kalau malam-malam suka ada suara jangkri suara apalagi kodok kemudian suara tonggeret gitu kan itu sebenarnya mereka sedang bertasbih ibu hayam menisuk-isuk sokman bu ha' kongkorongokan itu sedang bertasbih ibu sedang bertasbih tapi kita gak paham gak ngerti ya jangan jangan dipelesetkan kongkorongok kernah hudang kernah hudang kernah hudang hudang lain kertasbih bertasbih dengan bahasa ayam tapi kita gak ngerti bahasanya apa bahkan disebutkan dalam sebuah hadith dengan bertasbihnya mereka hewan Allah mendatangkan rizki kepada hewan sebagaimana disebutkan dalam hadith nabi fa'innah sholatukulli shayy tasbih itu adalah sholatnya hewan tumbuh-tumbuhan dan benda mati jadi benda mati itu jangan dikeramati dia hidup sebenarnya batu ya benda padat benda mati tapi sebenarnya dia hidup tanah itu sebenarnya dia hidup ya namun kita belum tahu ya bagaimana hakikat sebenarnya dan dengan tasbih Allah mendatangkan rizkinya ayam bisa makan ya domba bisa makan ikan-ikan yang ada di lautan dikasih jatah rizki oleh Allah ketika mereka bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala lalu dari sifat Al-Qudus dari nama Allah Al-Qudus ini apa pelajaran yang bisa kita ambil ya pelajaran pelajaran apa yang bisa kita amalkan yang pertama adalah kita harus menjaga keikhlasan atau kesucian niat ya jadi di dalam beramal di dalam bekerja di dalam beraktifitas tetapkan niat yang baik apa niat yang baik tujuannya adalah berharap berharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala ibu ngaji sekarang ke sini niatnya apa mencari ridha Allah ibu lelah mengurus anak niatnya apa mencari ridha Allah ya ibu mengurus suami niatnya mencari ridha Allah ibu ibu rebakti kepada orang tua niatnya mencari ridha Allah niatnya lurus insyaAllah akan mendatangkan keberkahan tetapi kalau niatnya terkotori ternodai dengan niat-niat yang buruk maka itu akan menyebabkan bencana di dalam perbuatan tersebut ya akan menjadi bencana ibu ketika bekerja misalnya ibu diberikan amanah oleh suami pengeluaran selama sebulan ibu ini uang 3 juta untuk pengeluaran kemudian ada sisa dari 3 juta itu kok ibu terdilaporkan kasalaki ya kok ibu dikorteng ya biaya beli beras beli apa dikorteng gitu kan supaya ibu bisa nyisihkan yang melina melimas misalnya tidak laporan kepada suami itu niatnya berarti apa tuh niatnya salah ya kalau ketahuan sama suaminya bencana karena niatnya udah salah mending suaminya baik dimaafkan kalau tidak dimaafkan waduh bisa ribut dengan dengan suami atau ibu misalnya ngorteng uang suaminya diberikan kepada siapa kepada orang tua ibu misalnya tanpa konfirmasi ke siapa ke suami kalau ketahuan berbahaya jadi kalau niatnya udah tidak lurus menjadi bencana sudah lah menjadi bencana juga pahalanya ada gak hilang karena gak ada ya gak ada ridha Allah disitu jadi menjaga kesucian niat itu sangat sangat berharga ya berumah tangga kalau tidak niatnya lurus gak akan langgeng gak akan harmonis kalau niatnya apa gak lurus apalagi antara suami istri saling menyalahkan saling hitung hitungan lupan saya ngurus budak ngurus iyo nyoso itu iyo dihitung kasalaki lapor berdenan pahala dihitung seperti itu mungkin tujuan ibu baik ingin menjelaskan kepada suami supaya ibu dihargai oleh siapa oleh suami ya jadi niat itu Masya Allah makanya Rasulullah mengatakan innamal amalu bin niat sesungguhnya ya setiap amal perbuatan itu bergantung kembalinya kepada niat anak ibu sekolah kuliah kalau niatnya bener lulus kuliahnya berhasil jadi orang jadi sukses tapi kalau niatnya ketika dia kuliah mengkol kalah kalah kawwewe can beres kuliah hayang kawin can bugah pagawean gitu kan mengkol di tengah jalan tungtung nama kuliah terberes kawin kawin karena niatnya gak bener ya niatnya gak bener apalagi kalau niatnya dibumbui pengen dapat uang pengen dapat pujian alias ria maka itu tidak benar ya niat ini penting meluruskan niat supaya setiap amalan kita bernilai ibadah yang kedua pelajaran bisa kita ambil dari al-kudus ini adalah menjaga kesucian hati makanya kita sering dengar dulu jagalah hati jangan kau nodai jagalah hati apa lagi jagalah hati ibu karena Allah selalu mensucikan dirinya maka kita pun sebagai manusia harus mensucikan hati kita menjaga hati kita dari apa dari kotoran hati kalau lantai ibu kotor ayati kotor tidak bersihkan gampang tinggal pakai lap pakai cair beres bersih hati pun sama ibu ada kotoran kotoran yang bisa menempel di hati kadang kotoran itu berkarat karena jarang dibersihin jarang istighfar jarang berdikir sehingga penyakitnya itu berkarat kalau hatinya rusak gara-gara penyakit maka semua anggota tubuh yang lain pun akan rusak ya nabi menjelaskan amadisnya idha soluha soluha sairu jasadih kalau hatinya baik semua anggota tubuhnya akan baik hatinya baik pikirannya juga baik dia akan berpikir hal-hal yang baik tangannya akan bersedekah akan berbuat baik membantu orang kakinya juga akan berjalan ke tempat-tempat yang baik itu tapi kalau hatinya kotor pikirannya jadi kotor memang sudah hatinya ya mesum pikirannya jadi piktor apa piktor pikiran kotor hatinya wah ya mikir itu kan jadi timbulah kemahsyatan kemahsyatan ya apa saja kotoran-kotoran hati yang paling besar itu sombong apa itu sombong takabur gede hulu besar kepala merasa diri ini lebih baik lebih hebat daripada orang lain ya sehingga dia mudah merendahkan orang lain menghina mudah mencelak ya makanya orang yang sombong itu pasti sukanya mencelak orang lain sukanya menyakiti orang lain yang suka menyakiti orang lain berarti dia yang selalu sombong makanya iblis kenapa diusir dari surga karena sombong itu penyakit hati ibu ya periksa dalam hati kita barangkali kita sombong karena ilmu kita merasa lebih banyak sombong mungkin karena harta kita merasa lebih banyak sombong karena mungkin ibu merasa lebih cantik daripada yang lain siapa pesek siapa hideng siapa goreng patut itu kan siapa kere karena sombonglah sehingga mudah merendahkan mencelak siapa orang lain itu penyakit hati apalagi apalagi dengki iri penyakit hati anak adam habil dan kobil sampai bertengkar habil sampai dibunuh oleh siapa oleh kobil kenapa sampai dibunuh karena iri dengki kobil tidak suka kepada habil dengki tekaupan dikali batur maju tekaupan dikali batur sukses tekaupan dikali batur naik ya tatangana kebeli kulkas riut tatangana kebeli motor ya gering tatangana kebeli mobil koma ya makanya orang yang iri dengki itu SS apa itu SS SMS ya susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah itu namanya orang dengki iri penyakit itu juga ya makanya dengan ibu selalu ikut pengajian ya dalam rangka apa membersihkan hati ibu ya minimal kita bisa tahu oh ini itu gak boleh oh ini boleh bisa jaga diri bisa mensucikan diri sehingga hati ibu semakin bersih ya habis ngaji malah bikin kotor lisannya berarti ada yang salah ngajinya kalau semakin apa lidahnya itu semakin tajam kepada orang lain berarti ada yang salah ngajinya ya ngaji itu membersihkan hati lisannya semakin ramah semakin sopan membersihkan hati dari apa prasangka buruk ini juga prasangka buruk suudhan suudhan lain kayak sesama tetangga sesama jamaah sesama teman yang harus dijaga juga prasangka buruk kepada Allah itu gak boleh kita berprasangka buruk kepada Allah tetangga diberek mobil ibu tembaga mobil ulah nyalahkan Allah nah hanya tetangga diberebut orang hentuk gitu kan jangan Allah maha adil Allah selalu memberikan keputusan yang ter baik ya nah itu kemudian pelajaran berikutnya adalah menjaga kebersihan hati juga adalah menjauhi dosa karena dosa ini bisa mengotori hati sebagaimana disebutkan laman disini sallallahu alaihi wassalam idha adnaba abdun ya damban nukitat fiqal bihi nuktatan saudah jika seorang hamba melakukan dosa maka Allah akan menetapkan titik hitam di dalam hatinya semakin banyak dosanya maka hatinya akan semakin hitam kalau hatinya sudah hitam keras maka dia tidak akan bisa mendapatkan hidayah dari Allah tidak akan bisa menerima nasihat di nasihatan kubat turte nah naun kepentingan mana dengan nasihatan orang sahah mana mana lain bapak orang lain inung orang padahal kita menasehati dia itu dalam rangka sayang eh 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 itu itu sudah keras hatinya Bu sudah keras berarti dia sampai ada ungkapan aing-aing sia sia gue gue lu 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 jangan ikut campur urusan gue berarti itu sudah keras sudah gak bisa dinasehati seperti itu berarti hatinya sudah kotor kotor ya selain menjaga kebersihan hati juga menjaga kesucian pola pikir pikiran kita harus dijaga karena kalau banyak pikiran sakit ibu stres ya karena kalau sudah stres apalagi pikiran ibu sudah gila gak ada obatnya ya kan ada gak obatnya susah dicarinya ibu gak ada under deal nya ibu di apotek ada gak obat supaya sembuh dari sakit jiwa gak ada ibu ya makanya ibu harus jaga pikiran ibu kalau ada masalah jangan terlalu diperdalam pikiran nanti stres ibu kalau ada masalah curhat karena kalau dipendem jadi pikiran lama-lama jadi sakit ibu gak mau makan males makan males minum karena apa pikiran sering teribuk pas gitu apa lama-lama sakit hati kepikiran apalagi dari subhat pikiran kita harus dijaga dari subhat apa subhat jika benar tapi salah itu namanya subhat jika benar tapi salah contoh lah jangan nong pakai tiung pakai tiung benar meningkini pakai tiung tapi soleh jika benar tapi salah lah jangan sholat campung kaya subhat karena jika benar tapi salah kemudian berikutnya adalah menjaga kesucian badan sebagaimana Allah mensucikan dirinya juga kita sebagai manusia diajarkan oleh Islam untuk mensucikan badan membersihkan badan kita makanya di dalam Islam ada bab toharah apa itu bab kesucian apa yang diajarkan di dalam toharah wudu dan mandi dari wudu cuci tangan cuci muka cuci kaki di dalam agama-agama lain orang-orang barat juga mengajarkan cuci tangan apalagi sekarang masa pandemi ya terapkan protokol kesehatan satu cuci tangan dua pakai masker tiga jaga jarak itu wudu selain wudu apalagi mandi makanya ibu tom males mandi ibu ya sing karunya wk salaki ibu ya sing karunya ibu sing rapi sing resik kena awak ibu nyaah ya salaki balik gawet ibu siap-siap ibu sambut kedatangan suami supaya suami ibu makin nyaah kak ibu matikan nyalahkan salaki laman salaki kawin dey nah sebab nah evaluasi diri wet sama ari-arek ngaji gerak marani garilis ari salaki balik bararau barau maul barau kesang gitu kan bukelek gitu kan ya mandi ibu selain mandi berseka gitu kan tampil cantik di depan suami ya tuh kesucian badan ya ada lagi membersihkan menjaga kebersihan pakaian pakaian ya pakaian juga harus selalu dijaga kebersihannya kalau sudah bau dicuci kalau kotor ada najis dibersihkan kebersihan tempat ya juga harus diperhatikan karena Allah itu inna Allah yuhibbul jamal Allah itu suka dengan keindahan ya wa inna Allah la yuhibbul fuhsya wattafahush Allah tidak suka dengan keburukan Allah tidak suka dengan sesuatu yang kotor yang jorok ya makanya jorok itu mendatangkan penyakit karena tidak memperhatikan kebersihan badan ya para ibu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sifat kudus Allah mahasuci Allah mesucikan dirinya yang harus kita ambil pelajaran adalah juga kita harus menjaga membersihkan ya menjaga nama baik kita ya dengan cara apa menjaga nama baik kita dengan selalu berbuat baik bersikap baik akhlaknya lisannya ya itu nama baik ya karena kalau kita tidak menjaga sikap maka itu akan mencoreng nama baik kita apalagi sudah dikenal oleh orang wah ibu-ibu etama cerewet berarti nama buruk nama-nama sudah berkurang wah ibu-ibu etama gitu kan jadinya di piomong usah aku batur gitu kan jadi namanya di nama buruk mendingan kita istikomah berbuat baik dengan sendirinya nama kita menjadi haruk ya ada banyak orang-orang yang sudah meninggal tapi namanya masih dikenal betul tidak bu ya orang-orangnya sudah meninggal tapi namanya masih dikenal siapa ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal 1400 tahun yang lalu tapi namanya dikenal terpuji sampai akhir kiamat ada lagi para sahabat ada lagi ulama-ulama imam syafi'i kenal gak bu dengan imam syafi'i pernah ketemu belum tapi namanya kenal dari mana dari ustad ya ustad dari mana kenalnya imam syafi'i karena imam syafi'i meninggalkan karya apa karya imam syafi'i kitab-kitabnya sehingga kita bisa kenal dengan imam syafi'i itu nama baik umurnya pendek tapi nama baiknya pan panjang makanya kita memohon agar kita diberikan husnul khatimah apa itu husnul khatimah akhir kehidupan yang baik jadi nama kita tetap baik itu susah memang menjaga nama baik itu ya berikutnya adalah menjaga kebersihan rumah dan lingkungan rumah kita juga harus dijaga jangan sampai seperti tidak ada penghuninya ya seperti rumah hantu gimana rumah hantu gelap kotor becek dan lain sebagainya ya itu harus diperhatikan ya nyapu ngepel itu harus sudah menjadi wajib ya bagi ibu dan keluarga seperti itu kemudian juga menjaga kesucian dan kebersihan lingkungan jaga sampah tidak membuang sampah sembarangan ya kemudian merapihkan saluran saluran ya gorong-gorong dan lain sebagainya itu pun penting ya kemudian berikutnya adalah mensucikan dan mengagungkan simbol-simbol agama ya mengagungkan dan mensucikan simbol-simbol agama Al-Quran kita harus agungkan Al-Quran tidak boleh kita merendahkan Al-Quran apalagi menghina Al-Quran tidak boleh ya ada sebagian orang-orang yang merendahkan Al-Quran ya kertasnya diinjak dan lain sebagainya gitu kan dikotori ya naudzubillahimindzali kita harus mengagungkan Al-Quran simbol agama apalagi syariat-syariatnya syariat hijab tidak boleh diperolok-olok syariat sholat tidak boleh diperolok-olok apalagi zaman sekarang pemain tiktok ya pemain tiktok drama sholat gitu kan sholat dijin huri itu sama saja merendahkan mengotori simbol-simbol agama tidak boleh ya dijadikan diperolok-olok ya pelajaran yang bisa kita ambil dari sifat Al-Qudus juga adalah mau menerima kekurangan diri dan kekurangan orang lain mau menerima kekurangan diri dan juga kekurangan orang lain ibu setiap manusia itu tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan ya ketika ibu ada yang kurang dalam diri ibu maka terimalah ya misalnya ibu diuji oleh Allah dengan cacat misalnya terima dengan ikhlas agar bisa menjadi pahala begitu pula kekurangan orang lain kekurangan suami ibu suami ibu itu bukan malah ikat ya kesalahan kecil jangan dibesar besarkan sampai ibu gak gak mau ngomong gitu kan ya mencuekin suaminya berhari-hari ya sayangi suami ibu mudahlah untuk memberikan maaf maafkan ya begitu pula suami ibu menerima kekurangan dari istri dan yang terakhir adalah tidak boleh berlebih-lebihan dalam mengagungkan makhluknya apalagi menjadikannya Tuhan ya karena yang berat disembah hanyalah Allah ya para ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya terakhir saya tutup dengan sebuah kisah bagaimana Abdullah bin Amru bin As ya ketika beliau mendengar ada sahabat yang ikut hadir di dalam majlis nabi nabi mengatakan bahwa orang yang datang ini ahli syurga Abdullah bin Amru bin As penasaran eh bukan Abdullah bin Amru bin As tapi Amr bin As Amr bin As penasaran kemudian mengikuti sahabat ini ke rumahnya lalu ia meminta izin ingin menginap di rumahnya ya ketika menginap di rumahnya ternyata tidak ada amalan spesial apapun sholat tahajudnya seperti biasa sholat ima waktunya seperti biasa kemudian Amr bin As menanyakan hal itu kepada sahabat ini amalan apakah yang membuat engkau bisa masuk syurga maka sahabat ini mengatakan aku tidak memiliki amalan istimewa apapun sebagaimana yang kamu lihat aku hanya sebelum tidur aku senantiasa memastikan hatiku tidak menyimpan dendam nah itu tidak menyimpan apa dendam tidak benci kepada orang memaafkan orang lain nah itu tiga sahabat ini luar biasa memastikan hatinya menjaga hatinya tidak ada dendam tidak membenci orang lain dan memaafkan kesalahan orang lain luar biasa mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa menjaga hati kita dan menjaga diri kita supaya tetap bersih tetap suci dan Allah sangat senang terhadap hamba-hambanya yang senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang maksiat dan perbuatan-perbuatan yang tercelak barokallah hufikum mudah-mudahan itu menjadikan itibar bagi kita agar kita menjadi lebih baik dan semakin beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum saya tutup barangkali ada yang boleh ditanyakan atau yang boleh disampaikan dipersilahkan cukup Ibu cukup ya mohon maaf apabila ada kekurangan kita tutup dengan doa kepada Tidakim Majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh